Kita ke informasi lain, Pemirsa Ketua Bidang Pemenangan 1 Partai Golkar, Nusron Wahid mengatakan perlu adanya musyawarah mufakat bahkan aklamasi dalam pemilihan Ketua Umum Golkar yang baru. Musyawarah mufakat akan meminimalisir perpecahan dalam tubuh Golkar terutama jelang persiapan pilkada dan pilpres mendatang. Nusron menjelaskan pemilihan Ketua Umum Partai Golkar yang baru sebaiknya dilakukan secara aklamasi mengingat mayoritas DPD-1 dan DPD-2 Partai Golkar telah mendukung air langga Hartarto. Nusron mengakui telah menemui Presiden Joko Widodo dan Presiden berharap agar tidak terjadi perpecahan di dalam tubuh Partai Golkar. Menurutnya mayoritas DPD-1 Partai Golkar berencana memberi surat permintaan diselenggarakan munas lup kepada PLT Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham. Jika usul DPD disetujui, munas lup baru dapat dilakukan. Biasanya kalau ada ria-ria itu membutuhkan waktu untuk proses recovery. Biasanya recovery-nya itu kan butuh antara 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau membutuhkan waktu 6 bulan kan sudah telat, sudah masuk ke gelanggang. Nah ini karena itu kita akan mencoba untuk melakukan proses musawarah.